Intro Status petugas partai yang dilontarkan Ketua Umum PDIP Mekawati Soekarno Putri pada kadernya termasuk Presiden beberapa waktu lalu Dinilai saat ini jadi sikap Jokowi mulai bermain api Merasa dicibir karena kalimat tersebut Mekawati pun membalas Di rapat kerja nasional ke-6 PDIP di Kemayoran Jakarta pada minggu Mekawati merasa aneh dengan pernyataannya soal petugas partai itu Ia pun mengatakan jika dirinya juga merupakan petugas partai yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Mekawati kemudian seolah menyindir Jokowi yang tidak mencoba menjelaskan bagaimana maksud dari kata petugas partai Yang sudah diatur dalam ADART partai sehingga menimbulkan kontradiktif di luar sana Loh kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong Itu adalah ADART di partai kita Saya pun petugas partai Kalian ini kan kalau ditanya Kamu siapa Saya BDI perjuangan Apa yang namanya tugasmu Itu jelas Dan saya itu sampai bingung Loh kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai kader Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong Itu adalah ADART di partai kita Saya pun petugas partai Ditugasi oleh kongres partai Untuk menjadi dipilih oleh kalian Untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum Saya pun kader Tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum Karena terus siapa yang mau milih Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih Itu dan itu melanggar ADART Nah bayangkan kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini Jadi ada hal dengan demikian sering kontradiktif Ada yang mengatakan Presiden itu dipilih oleh rakyat Iya betul Tapi kalau tidak ada organisasi partai politiknya Yang memberikan nama Itu kan sudah Mekanismenya begitu Untuk dipilih Nah sekarangnya calon ada tiga Itu kan diberi nama oleh partai lain-lain Jadi harus ditata pikiran kita Bahwa itu sebetulnya bukan sebuah hal yang benar Nah dengan demikian maka Watak itu bergeraknya hanya di tingkat atas elit Terima kasih telah menonton